Bersono, iya mustika, mustika syuting, oh sayang sekali, tapi berani, berani punya duit Karena sepak bola adalah keputusan, maka tadi sudah bermain di area yang memang harus buat keputusan yaitu syuting Kembali kita lihat lagi, ya kembali kita lihat bagaimana tim Pink mencoba membangun serangan Wow, bandiagonal ini, hampir lepas tadi Maman, dikejar oleh Bugi Maman, ayo mana nih supportnya ke Maman, kita lihat Sendirian dia, eeeh, diboongin Bugi, Bugi diboongin Ya, serangan paling dari Tim Bicau, masih bisa dihalang Ya, Budi ingat ya, itu yang mau dilewatin Ismet, jadi gak gampang Oh, salah kontrol bola, Rafa Maithimo Ya, seru ya Nat? Seru banget, ini 30 menit di babak pertama ini akan sangat seru banget nih Ya, tau gak kenapa seru, karena skornya masih satu-satu Skornya satu-satu, betul, masih balapan ya Kita lihat lagi, di pemain yang paling seru nyentuh bola ini Gustavo Cena ya Dia jadi playmaker, kita lihat lagi, apakah ada umpan jauh kepada kurniawan kita Oh, baik sekali, tapi hati-hati Hati-hati, ingat ya, yang mau dilewatin Ismet Sofian Iya, gak ada yang berani ya Legenda dari Persija Jakarta Kembali kita lihat Ismet Saya sempat podcast juga tuh bareng Bang Haji Ismet waktu itu Oke Oh, L sudah buka ruang, ini dia L Bayang-bayangi L, kita lihat L Rubei Harus ada pemain yang memberikan support Masuk ke dalam L, umpan yang sangat baik Ini dia Tendangan kaki kiri Tendangan kaki kiri namun sayang sepertinya belum powerful gitu Bung Edwin ya Iya Tapi sudah bagus ya Sudah bagus, betul, betul Maman lagi Maman, uh bisa lolos Maman Ayo Bugi, Bugi deketin Maman Bugi Iya Pada Budi Sudarsono, uh dia mau coba gerakan tipu tadi Budi lupa ya Kalau ini mainnya bukan kayak zaman dulu lagi ya Kurus sudah beda larinya Tapi bagus tadi buka ruangnya Kita lihat timping juga sudah bersiap ya Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan Iya, di pinggir lapangan sudah Makanya pemanasan nih ya Akan ada pergantian pemain dari timping nampaknya Kembali kita lihat Rituan Pada Sergio Van Dijk Itu satu poros mantan pemain Persib Bandung itu Kali ini ada John Terry Oh, kontrol bolanya Nggak bohong emang Baling kita lihat Maman dikepung kali ini Tapi bola sudah keluar Sudah keluar ya Sayang sekali Tapi kalau Bung Edwin melihat Sejauh ini siapa yang lebih menguasai bola Bung Edwin? Sebenarnya sama sih Sama ya, sama-sama kuat ya Kalau udah legend yang main bola Kita nikmati itu skill-skillnya aja Skill tekniknya nggak bakal hilang mereka Itu kebawah itu Sampai tua juga masih kebawah Tapi yang hilang fisiknya ya Stamina gitu ya Bung Edwin? Nah, contoh ya ini temen kita yang nomor 10 di pinggir nih Kita lihat Iya, baik sekali kontrol bola Kali ini kita lihat lagi Tim hijau membangun serangan Budi Sudarsono Budi Sudarsono memakai nomor punggungnya Alessandro Nesta Kita lihat kurniawan ini tujuh Masih kurniawan Dibayang-bayang oleh Ismet Sofian Oh, mencoba kombinasi umpan kali ini Ah, kontrol bola tadi tidak maksimal Ismet Berikan bola kali ini kepada Boogie Awas offside Awas offside Awas offside Ismet naik lagi Nah, ini dia kita lihat Oh, masih terlalu jauh untuk bisa dijangkau tadi oleh Ismet Ini dia Ini kayaknya mukanya mudah-mudah Udah siap lagi masuk Kepada rekan setim ya Masih Budi Salah umpan Apa mungkin Budi maksudnya mau umpan John Terry emang kali ya Kembali kita lihat Masih John Terry kali ini Melebar kepada Boogie Ayo Boogie mana crossingnya Coba dikeluarin Nah, itu dia Masih bisa dihalau Oh, berbahaya Mighty Mo Gimana Bu Edwin Tendangannya Tendangannya Melenceng ya Kalau di TV sering saya bilang tendangan beruntung Karena beruntung gak ada burung yang lewat Oke, kita juga akan melihat bagaimana Beberapa pemain di pinggir lapangan ini sudah bersiap ya Untuk menggantikan pemain yang saat ini sedang bermain Good luck Kembali kurus Kurus kuasa bola Ada Reza Surya nih Saya pernah satu program waktu itu sama dia Ya, ini sudah mulai masuk semua ya Nat Kita lihat dulu satu peluang kali ini dari tim hijau Berbahaya Berbahaya Oh, nyaris saja Bu Edwin Luar biasa itu penyelamatan yang luar biasa Tapi tadi saya kelepasan ya, mau ngomong highlight, gak ada highlightnya nih Oke, bersiap pergantian pemain lagi Ada tim hijau sudah bersiap, Supriyono ya, komentator nomor satu di Indonesia kali ini Betul sekali Yang juga ikut serta bermain bola di Stadion Patriot malam hari ini Ada Sergio Fandak, El Rumi ditarik keluar, masuk Nova, ada Wardani Ya, ini ada tiga pergantian pemain dari masing-masing tim Pokoknya bebas Mau 50 orang masuk juga gak apa-apa Yang penting mainnya tetap sebelah-sebelah Oke, kita akan melihat Ya John Terry tadi ya, melakukan sebuah heading clearance Masih ada memang ya, luar biasa Oh, terlepas lagi kita lihat Satu serangan lagi dari tim yang berwarna pink Bola keluar dan bersiap Kali ini ada Yabes, ada Reza Surya dan Supriyono Iya, komentator hits Ibu kota Iya, Supriyono tuh kalau ngasih bola Berasa yang dikasih masih pemain beneran ya Bisa 60 meter, jauh banget Oh gitu ya Jadi bahaya umpan-umpannya gitu ya Kita lihat Oh, gerakan Nah, gerakan di sepak bola penting ya Natasya Oke, kenapa itu Bang Edwin? Iya, namanya body shape Kalau body shape-nya salah, bisa salah terima bolanya Kita lihat lagi, kurus Maman Masih Maman Mencoba berikan bola Oh, baik sekali umpan dari Maman tadi Dan kita lihat kali ini Oh, goal Goal Kalau gitu, pemain cadangannya gak usah masuk sih Gak usah masuk Kayaknya udah cukup ya Udah bisa menambah keunggulan soalnya nih Tapi keren banget Bung Edwin Dan ini goal satu lagi ya Menambah keunggulan tentunya bagi Tim Nesta Pokoknya Budi Sudarsono, Kurniawan Siapa lagi ya, yang gak nyetak goal Nanti V-nya ditahan aja Pokoknya yang gak bisa mencetak goal Kontraknya dikurangin Ya Reza Surya masuk Supriyono masuk Ada Yabes juga bersiap Masuk Ya, pergantian pemain dilakukan oleh tim hijau Semoga bisa menambah Kembali keunggulan John Terry Wow, umpah-umpahnya masih ada tuh Luar biasa, langsung menuju kita lihat Tapi memang Kenapa setiap lolos ada Maman disana ya Memang susah lewatin Maman disitu Kembali kita lihat Momor Junior John Terry John Terry Sayang sekali, aduh Ya, ya, ya Baik sekali Bagaimana umpan mendatar tadi ya Yang diberikan oleh Momor Junior Ya Mungkin Dia gak berani negur John Terry ya Iya John, John Kenapa kamu tadi gagal gitu ya Kenapa gak go? Iya, umpan aku udah bagus loh tadi Nah ini dia Supriyono Kita lihat crossingnya Ayo Bu Supriyono Umpan terobosan Baik sekali Oh kosong, kosong Mana rekannya? Apa yang terjadi? Ada kurus disana Oh, kembali kita lihat Masih jauh melambung Sayang sekali Sayang sekali, bolos sudah di depan gawang tadi Ibu Edwin Iya, sayang sekali Tadi Ada pemain umur punggung tujuh ya Udah mendapatkan umpan Terobosan Dari Supriyono Oke Ini yang paling saya suka sebetulnya Momor Junior nih kayaknya Bung Edwin nih Iya Saya suka Masih muda ya kan Yes Skillnya oke Umur gak masalah Nat Yang penting Jiwanya muda Jiwanya muda gitu ya Nesta Pada Maman Abdurrahman Oh ini dia Supriyono Supriyono lagi kepada Maman Masih Maman kita lihat Dibayang-bayang Maman Kayaknya tim hijau nyerang terus nih sekarang Iya Wah lebih semangat ya Sudah sono Umpan 1-2 tadi Masih bisa digagalkan oleh Ismet Sofian Kembali lagi kita lihat Timping membangun serangan kali ini Masih timping Mencari pergerakan rekannya Ada Momor Junior Di sana ini Oh kapan lagi ngelawan Nesta Kapan lagi ngelawan Nesta Ah kita lihat Satu peluang Sikat Agak Luar biasa Tim John Terry berhasil menambah keunggulan skor Sementara 2-2 Ya karena pergerakan Momor Junior ya Momor Junior harus kita apresiasi Bukan Momor Senior Momor Junior luar biasa Bisa-bisa jadi Man of the Match Jadi 30 menit awal Sepertinya Bung Edwin ya Kalau kita melihat bagaimana pergerakan individunya yang luar biasa Masih muda loh itu Masih Kalau gak salah 15 tahun ya 15 tahun ya Luar biasa 15 tahun tapi bisa mengimbangi Betul Oke kita melihat bagaimana tim hijau melakukan pergantian pemain Disini ada Natar Reza Adek Govinda Ini masih ada 2 babak ya Natar Masih ada babak kedua Masih ada babak kedua dan setelah itu akan ada adu penalti Oke Balik kita lihat Gustavo Cena yang belum diganti-ganti nih Gustavo Supriyono Supriyono Coba dikejar lagi oleh Budi Oh salah menyapu bola kita lihat Bolak pada Alessandro Nesta Dikuasali oleh Gustavo Cena Ini dia Gustavo Cena Banyak opsi Memilih kepada Oh baik sekali Budi Sudarsono Umpan terobosan kali ini Iya Bolanya lebih cepat dari orangnya Kita lihat Budi Sudarsono lagi Umpan terobosan Terlalu ke dalam tadi Sementara tim warna pink sudah bersiap juga Ai nomor 26 Namanya pendek banget ini Dua huruf Ai Simple ya Iya Sikatan ya Nomor Junior Di depan mata saya Bung Edwin Keren banget nih Favorit saya nih Isbet Caris Kita lihat Nah umpan yang sangat baik Kita lihat Oh Bola keluar lapangan Gapapa yang salah cari situ Umpannya kenceng banget Ya kita lihat ada pergantian pemain terlebih dahulu Bugi ya Bugi diganti karena habis ini dia mau main basket katanya Oke Jadi dia istirahat dulu Mau main basket dulu Ya ada Ai dengan nomor punggung 26 Gustavo Supri Wah Budi Aduh Masih bisa dihalo oleh Bang Ismet Soalnya ada Ismet disitu ya Susah Dia bisa melewati Ismet Seru tadi Nat Karena John Terry akhirnya bisa head to head sama Nesta Nesta ya Iya Ini dia Masih Nesta kuasai bola Melebar sisi kanan Kembali kita lihat umpan terobosan Nah Satu serangan dari tim hijau kali ini Masih dibayang-bayangi Kurus mencoba mendekat Itu dia ada kurus Ada kurus disana ya Waduh Salah umpan rupanya Ya Salah umpan membuat bola kembali dikuasai oleh tim pink Kita lihat lagi Umpan panjang kepada Momor Junior Oh bukan Maksudnya nomor 7 lagi ini 7 Kali ini dapat bolanya Iya Mencari rekan ya Ada Momor Junior Disana di depan Oh sayang sekali Offside ternyata Bung Edwin ya Ya offside Supriyono Pada Budi Budi umpan jauh kali ini kepada kurus Nah kurus di posisi aslinya Nat Iya Kurus akhirnya di posisi aslinya Setelah tadi malang melintang Sempat ya Bung Edwin ya Iya Setelah tadi sempat banyak pegang pinggang ya Baiklah kita lihat ini dia Dibayang-bayang oleh Supri Umpan kepada John Terry John Terry John Terry dijaga oleh Maman Abdul Rahman Masih John Terry Uh masih ada umpannya Keren Oh itu kayaknya handball gak sih Mana Bugi Mana Bugi Bugi Itu gimana tuh Mau ngajak main basket kayaknya disana tuh Tapi ketinggian 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 Setelah gol kedua tadi Umpan crossing Bagi bolanya Bagi bolanya Gimana sih Tuh kurus Oh demikian pertandingan babak yang pertama ya Seru sekali ya Betul Tidak terasa ya 30 menit di babak pertama sudah selesai dan Skor akhir di babak pertama 22 Artinya sama kuat sekali Betul Ada 4 gol Skor 22 Nanti kita mungkin Ini ada istirahatnya gak atau lanjut Langsung ke babak yang kedua Kita akan lihat dulu ya Akan berapa lama ini Pemain bisa Oh ada istirahat Mungkin cuma 5 menitan lah ya Luar biasa Gimana Bung Edwin tadi Analisa Anda di babak pertama Ya analisa saya Beberapa pemain Memang sudah banyak yang pegang-pegang pinggang Dan itu wajar saja Karena usia memang gak bohong Oke Tapi skill mereka masih ada Dan luar biasa Bisa diperlihatkan dengan sangat baik Yang penting kita terhibur Kita terhibur Dan juga kita harapkan Semoga pemirsa yang ada di Stadion Patriot Maupun yang menyaksikan langsung Di live di Youtube Juga bisa terhibur Saking terhiburnya Kita banyak ketawa ya Banyak Entah kira-kira skillnya Atau kontrol bolanya Tapi yang penting kita semua terhibur Tentunya Dan inilah akhir Dari babak pertama Dimana para pemain Akan melakukan break Terlebih dahulu Kurang lebih 15 menit Ternyata Sabung Edwin ya Betul Minum-minum dulu semuanya Nanti siap-siap Di babak yang kedua Masih bareng saya Edwin dan juga Natasya Yang akan memandu Jalannya pertandingan Oke Kita break dulu sebentar Terima kasih 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 Kita lihat siapa yang Oh kurus ini Kayaknya kalau Penalti dia Paling semangat ya Kita akan lihat dulu Ini kalau Kalau gak goal Dia harus push up 100 kali nih Kurus nih Sayang dong Staminanya abis Di push up Sebetulnya Panggilannya kurus Tapi sekarang Udah gak kurus lagi Ini dia Kurniawan Bersiap Tendangan Penalti Terima kasih maksudnya dia sih pasti masuk ya harusnya dia bikin gak masuk dong biar seru gitu biar ada perlawanan nanti ya ada pergantian keeper juga yang dilakukan ini keeper tim hijau sekarang keeper tim hijau oh diselang-seling nih ya siapa yang nendang Natasha gak masuk lain pokoknya nomor punggungnya tujuh ya nomor punggung tujuh sudah bersiap untuk mengeksekusi tendangan penalti ayo santai aja kita lihat ping akan menendang sayang sekali mas mas ini bukan crossbar challenge mas ini tendangan penalti mau diulang coba tanya sama wasitnya boleh gak tuh diulang coba kita lihat far dulu ya mungkin tapi tidak ya tentunya ya karena bola sudah jelas menyentuh tiang gawang sayang sekali padahal crossbar challenge lebih susah ya tapi dia bisa mungkin hoki kali berikutnya 27 ini siapa ya sudah bersiap oh Riki kita lihat oke Riki Subakja dan tim hijau unggul dua gol ya sementara ini di tendangan adu penalti artinya tim pink harus bisa mengebut mengejar ketertinggalan tadi ya yang dilakukan ya nah ini kan seneng-seneng doang makanya tadi gara-gara seneng-seneng dia ngincernya crossbar oke berikutnya kita akan lihat belum ada yang masuk ya tim warna pink dan ini dia iya oh masih bisa dihala oleh penjaga keeper penjaga gawang luar biasa terbaca ternyata terbaca dan sebenarnya udah gak perlu tendangan ketiga ini kalau beneran ya tapi karena ini cuma seneng-seneng yaudah sampai tendangan ke-10 juga gak apa-apa nih tetap mendapatkan kesempatan tentunya kali ini Budi Sudarsono ayo Budi dengan nomor punggung 13 gak masuk aja kita lihat Budi Sudarsono sudah bersiap hei oh sangat santai Bung Erwin anda lihat tadi bagaimana petangannya santai tapi yakin gitu ya gayanya udah kayak Bruno-Bruno gitu gitu yang lompat-lompat gitu nendangnya curang nih keepernya harus diganti tuh terakhir nomor 9 dari tim warna pink Hito Cesar kalau ini masuk nilainya 4 jadi hijau kalah jadi hijau kalah nih ya oke tapi kayaknya masuk sih feeling saya kayaknya masuk kita akan lihat ayo Hito nomor 9 bersiap ancang-ancang kali ini ternyata sayang sekali Bung Erwin ternyata harus digeser dulu gawangnya iya tapi udah bagus ya cara ngambilnya tadi persiapannya preparationnya udah kelihatan ya oke percaya dirinya kali ini kita bersiap obat kedua ya Nat yes Bung Erwin kita sudah bersama menyaksikan bagaimana ada penalti tadi pindah lapangan pindah lapangan pindah lapangan ade Govinda gak nyanyi-nyanyi dulu nih boleh dong kak dari tadi gue mana-mana ternyata main bola umurnya berapa udah mas? tiga tiga satu tapi masih bisa ya tadi bermain tadi gimana Bung Erwin? masih bisa cuman gak kelihatan kalau dia main bola tadi oh iya kalau gitu jersi lazio nya buat saya aja lah oke semua pemain sudah kembali memasuki lapangan sudah berada di posisinya masing-masing tanda kick off babak kedua akan kita saksikan bersama-sama dan sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang menyaksikan di live kita ya ini skor sementara di babak pertama tadi adalah 2-2 2-2 dan ada beberapa pemain masuk lagi ya diatasnya salah satunya oh bukan beberapa diantarnya ada Ilham Romadona ada Sugiantoro Bejo Sugiantoro ini salah satu center back handal ya dulu di timnas langganan ya sudah dimulai kita akan lihat John Terry kuasai bola kembali lagi kali ini tim yang berwarna pink mencoba mengatur ritme pertandingan Rafa Maetimo terlepas Gustavo Cena kembali kuasai bola wuuu no look pass rupanya kembali lagi kita lihat ya mencoba mendelay masih Gustavo Cena kirimkan semua 4 terobos umpan yang jauh namun terlalu jauh masih bisa diamankan iya belum out rupanya belum out kali ini kita lihat Ilham masih Ilham baik sekali oh ini menipu kawan dan lawan tadi gerakan Budi Sudarsono Rafa Maetimo Sergio Van Dijk Sergio Van Dijk kirimkan umpan jauh kali ini bagaimana cara mengontrol bolanya terlalu tinggi terlalu tinggi iya bola keluar lapangan terlalu tinggi bolanya mungkin Sergio lupa yang dipasing bukan pemain Liga 1 ya oke next kali ini kuasai bola baik sekali Budi Sudarsono siapa disana itu oh Supriyono umpan 12 kita lihat ayo bisa direbut tadi oleh Maetimo Maetimo ke sisi kanan ini dia oh umpannya tadi ya sebenarnya agak nyiksa sedikit tapi John Terry masih bisa ngambil kembali kita lihat sebuah ini dia John Terry di depan oh sayang sekali masih bisa oh kapan lagi kapan lagi kapan lagi bisa pelukan sama John Terry iya emang sengaja nih keepernya nih bisa aja kalau gitu aku aja deh jadi keepernya boleh enggak jangan jangan kamu disini aja yaudah deh kalau gitu yaudah kalau gitu gak apa-apa oke coba nanti dikasih pasing kayak tadi lagi ya biar pelukan lagi sama John Terry oke kita lihat lagi Budi Sudarsono iya pada Supriyono nah nyampe gak umpannya mencari rekan ya Supriyono ternyata memberikan umpan pendek dan kali ini kita lihat oh masih bisa direbut Sergio Vandai Sergio Vandai kepada John Terry ya umpan ke kanan oh My Timo menusung ke dalam kali ini kita lihat masih My Timo disana kembali kita lihat satu umpan satu umpan mencoba lakukan tusukan angkat bola masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga keuang ini kayaknya pasingnya kekeeper mulu ya dari tadi dan Ricky Subagya ternyata masih mau main lagi ya sudah bersiap di pinggir lapangan iya soalnya tadi udah nyetak gol ya jadi dan rotasi dilakukan oleh tim hijau dengan mengganti Gustavo Cena salah satu pemain terbaik di bawah yang pertama oke kembali kita akan melihat bagaimana sekarang bola yang telah dikuasai oleh tim pink mencoba membangun serangan iya oh Natasha sudah hebat loh ini play by playnya kan karena sama ini host dari Liga 1 Bung Edwin tuh lihat tuh Nesta Nesta masih berani dia kutak-katik bola ya kalau legend mah bebas ya apapun silahkan aja kalau legend kembali kita lihat umpan jauh dari Supriyono akhirnya keluar juga dan kali ini kita lihat satu peluang coba dikejar aduh 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 sayang sekali sayang sekali sayang sekali pemirsa hati-hati kita lihat ini fan football tentunya jangan sampai mencelakai diri sendiri ya Bung Edwin ya betul sekali nanti nanti malam gak bisa nongkrong-nongkrong kalau cedron oh berbahaya ilham ilham romadona kirimkan umpan supriyono masih bisa ngejerbola rupanya ayo supri supri umpan 12 umpan 12 dan ini kita lihat masih ilham 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 kebaca tadi ilham tapi masih bisa dikuasai Sergio Vanai kuasai bola nah ini yang namanya transisi kita lihat John Terry melebar kesisi kanan ada momor junior disana baik sekali baik sekali John Terry masih John Terry baik sekali kita lihat lagi satu peluang dari tim warna pink iya iya John Terry John Terry ayo masih John Terry masih John Terry mencoba menunggu pergerakan rekan yang berwarna pink ngapain angkat tangan orang belum offside ngapain angkat tangan coba mungkin keteknya basah ada angin-anggin nah kali ini offside offside nih ya jadi kalau penjaga garisnya belum angkat tangan jangan angkat tangan oke nanti dikira minta diganti malah ya kan oke Ricky Subakja kali ini bagus sekali umpan terobosan itu itu dia oh offside ternyata sayang sekali ya padahal sudah di depan gawang tadi Ibu Ngedwin ya ini adik Govinda mau main lagi ya ternyata mau main lagi ya nomor 11 siapa diganti oleh adik adik sabar dulu ya sabar dulu oke oke ya main lagi main lagi kalau masih dua sama kalau cetak gue boleh lah Bu Ngedwin ya masih dibutuhkan nih jersi-jersinya kita ambil nanti kita lihat ya ini masih dua sama permainannya udah mulai terlihat bagaimana kelelahan ya udah mulai kelelahan ini kecuali John Terry sama Nesta ya masih lari-lari kesana kemari Ibu Ngedwin masih semangat rupanya ya kembali kita lihat John Terry lagi kuasa bola John Terry baik sekali ini dia ada peluang melakukan tendangan keras sebuah spekulasi tadi ya keputusan melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti dan masih bisa ditepis ini legend nih kurusnya oh dia mau main lagi rupanya jadi center back kali ini ya tapi bahaya itu nanti nyambungnya ntar aja deh ngobrolnya oke back pass ya jadi kalau ada gelar pemain yang paling sering pegang pinggang di pertanian kali ini adalah kurus nanti kita lihat berapa kali lagi dia setelah masuk ya umpan jauh lagi pada Sergio Van Dijk itu dia kontrol bolanya ya John Terry kali ini masih John Terry balik lagi pada Sergio Van Dijk Sergio Van Dijk mencoba melihat pergerakan John Terry kali ini umpan jauh ke sisi kanan kita lihat kontrol bola kali ini dan coba dikejar masih dapat pemirsa masih bisa didapatkan oleh tim pink di sebelah sana Rafa Metimo ada Momor Junior Momor oh baik sekali upannya oh terlalu jauh Bung Edwin Budi keluar dulu Budi karena kurus mau main lagi iya sepertinya Bung Kurus sudah mengumpulkan tenaga lagi ya Bung Edwin ya untuk bisa bermain kembali nih eh bukan Budi 13 nya ternyata ada lebih dari satu orang ya nomor 13 yaudah ada yang nomor punggungnya double gitu ya ada double-double nggak apa-apa oh kurus kita lihat ya posisinya dimana ini oke apakah center back rupanya iya betul Ilham Nesta kuasa bola Riki ya terlepas lagi ya Mytimo Mytimo dibayang-bayang oleh Ilham masih Mytimo kita lihat Sergio van Dijk disana van Dijk kosong van Dijk coba di cover tadi oleh Bejo Sogiantoro kirimkan semua pan John Terry John Terry dengan sundulannya yang aduh masih sayang sekali Bung Edwin masih meleset tadi ya iya aduh tadi gue teriakannya udah kayak di TV-TV iya teriakan mahal iya nanti boleh lah ya next dipanggil lagi ya oke kali ini sudah ada dua bersiap ya Bugi satu lagi siapa namanya coba balik pada Bung Edwin kita melihat teriakan supporter ya yang ada di lihat Bung Edwin bagaimana meriahnya semangat dari supporter luar biasa ya Bugi sudah bersiap sementara tim hijau kuasai bola melebar kali ini umpan dari Budi Sudarsono kepada Riki Subadja masih Riki Riki kita lihat kepada kurus mencoba menghalau bola dengan tangan handsball kurniawan nanti dulu nanti dulu ada pergantian pemain dulu nanti dulu ya nomor junior nomor junior bukan bukan saya kira dia akan kalau nomor junior main 6 babak juga masih kuat masih kuat ya ini oke gapapa dengan umurnya yang masih muda stamina nya juga masih on terus ya sudah masuk Bugi ini pemain basket tapi main bola ya kita lihat siapa lagi yang siap digantikan oleh Andres Dilio ternyata nomor 7 diganti nomor 7 oke silahkan free kick sekarang ya Nesta akan melakukan free kick pendek saja kepada Budi Sudarsono kombinasi umpan kali ini gagal melewati John Terry masih John Terry terbuka ruang kali ini kita lihat ke sisi kanan ada nomor junior disana masih nomor junior mencoba mencari pergantian-pergantiannya dan kita lihat oh masih bisa masih bisa masih bisa kembali kita lihat ada Andres masuk luar biasa rapih tadi Bang Edwin ya iya ternyata gak sia-sia ya tadi dimasukkan ya iya nomor 7 mengganti nomor 7 membawa angin segar rupanya ya dan sementara kedudukan menjadi mustikiana juga siap-siap ya mau masuk lagi iya mustikiana ini keren banget sebagian prediksi dong prediksi dong prediksi arsenal juara Liga Inggris prediksinya jauh ya padahal hanya dipiksa prediksi pertandingan malam ini loh kalau prediksi harus jauh-jauh jadi kalau meleset gak apa-apa alessandra yang tujuannya bertahan seperti itu dipress terus sampai bola keluar Oke kita melihat bagaimana timpik masih menguasai bola melemparkan umpan kepada John Terry ada di sana John Terry John Terry kali ini kirimkan semua umat Oh nggak apa-apa nggak apa-apa masih bisa-masih bisa kita lihat baik sekaligus Hai gue diciptakan oleh John Terry kali ini Bung Edwin langsung ada selebrasi peluk-pelukkan di depan dalam ya saya harus berikan kredit buat Bomor Junior 7 jadi dia tahu posisi John Terry memang lagi sangat bagus Ren betul ini menggambarkan bahwa dia punya kemampuan kecerdasan spasial yang sangat baik Aduh jadi serius iya tapi bener Bung tapi setuju banget dengan usianya jadi serius biar honornya naik ya hahaha oke Wah bukan kita lihat sekarang di papan skor sudah berubah skornya ya ya jadi 42 udah mulai agak lemes-lemes yang hijau ya karena sudah tertinggal cukup banyak nih selisih dua gol oke luar biasa momor Junior masih 14 tahun permainannya begitu matang ya baik sekali kembali kita lihat Supriyono disana ilham romadona Kurniawan Kurniawan Oh masih mencoba mau serangan kembali Supriyono ilham romadona masih ilham lagi terbaca tapi kurus dengan sigap tadi intercept bola mustikiana musti lebar pada Riki Subakjah Riki pendek saja tadi ke sebelah belakang balik lagi kepada Budi Riki lagi ini dia siapa pemain yang mendekat Iya ada ya kembali kita lihat umpan jauh tadi siapa itu adegovinda ya adegovinda nih kalau main nggak kelihatan nih mainnya apa kita terlalu jauh mungkin nggak dia lari-lari doang kayaknya Supriyono masih lagi Supriyono terlihat Kurniawan mustikiana mustikiana baik sekali kita lihat Budi Budi umpat rogosan Riki Subakjah Oh dia keping bola lagi dan sikat ini dia Aduh gemes gemes kapan nendangnya ini sayang banget aduh mana Budi dari tadi udah waktunya nendang dia masih passing lagi ya Oke berbahaya nak berbahaya serangan kali kali ini counter-attack yang dilakukan Wah ternyata bola masih Oh memang beda ya ternyata Maman disana siapa itu larinya cepet banget Maman Abdurrahman itu tiba-tiba udah di depan aja kali ini kita lihat lagi masih Maman Maman kirimkan upan Oh sayang sekali-kali ya boleh nggak saya ikut main ya Udahlah Bunga Edwin sini jadi gemes nanti aku nggak ada temannya ya ya oke Ayo tim hijau udah ketinggalan 42 ya betul tapi tim hijau masih ada waktu satu tentunya untuk bisa mengejar ketertinggalan ya masih bisa 23 gol memungkinkan enggak nih masih masih memungkinkan satu menit satu gol malah bisa tempat ini tapi penalti ya iya Oke kita lihat lagi tim hijau menyiapkan Gustavo Cena berdiri-berdiri mau masuk lagi Oh enggak ya cuma berdiri-berdiri lagi aja kamu cuma mau dekat-dekat atas ya kayaknya ya Oke kita lihat boleh kita lihat satu keluar lagi my timo berbahaya ya ini ini risiko ketika tim hijau keluar menyerang semua Nat betul ada celah yang dimanfaatkan bahasanya komentator sekali luar biasa ya akhirnya semakin tertinggal ya berarti 5-2 ya ya sementara ada perubahan skor tentunya membuat tim John Terry unggul lebih jauh nih Bung Edwin dengan skor sementara 52 artinya akan semakin sulit tentunya untuk tim Nesta untuk bisa mengejar ya ya ternyata ini Gustavo Cena siap masuk gantikan Supriyono kayaknya ya Supriyono Prima kayaknya mau siaran terus dulu ya jadi komentator dulu ya pertandingan ya keren banget Bung Supriyono Oke kita lihat lagi ya masih ada waktu masih ada waktu Hai salah umpan dari Gustavo uh mau bermain skill Rafa Maitimo masih Rafa Maitimo kita lihat sudah membuka ruang Wuhu baik sekali pergerakan dari momor junior momor junior disana kita lihat momor junior sayang sekali pemirsa sayang sekali yang kali ini memang tendangannya mirip papanya ya kalau ini is oke enggak masalah Oke kita lihat lagi lanjut lagi tim hijau kali ini membangun serangan Gustavo Cena udah mustikiana buka ruang kali Alessandro Nesta Alessandro Nesta baik sekaliannya kurus-kurus nah itu dia Ilham Romadona melihat ke kiri ada budi sudah disana kita lihat sudah bagus ya sebenarnya cara dilapnya my timo van daik masih van daik my timo sudah naik lagi membuka ruang kita lihat masih my timo disana van daik Oh step over ya dan Oh mencoba melakukan tendangan flashing tapi bolanya ternyata dia mau passing memang ke penjaga gawang ya John Terry Hai John Terry masih John Terry kita lihat ya tarik nafas sedikit ya jadi tarik nafas sedikit ya ya lebar ke kanan bugi ayo bugi keluarin crossingnya itu dia masih bisa dihalau Nesta ada momor judul disana masih momor van daik masuk ke dalam van daik kirimkan umpan crossing Oh apa yang terjadi tadi melakukan backpass ya tapi ternyata ada pelanggaran pelanggaran itu punya ini ya Iya oke ya ada pergantian pemain lagi yang akan dilakukan kontrol boleh sangat baik dari Ricky Subakja ya wow tidak bonsai tidak bonsai satu waktu kali nih loh apa yang terjadi Bung Edwin itu karena terlalu bersemangat lebih jatuh segala saya no comment no comment no comment nggak papa kan dulu tuh dia cedera gitu ya itu kayaknya rumputnya enggak rata tunat semangat ya tim hijau duh mocilah nggak papa mocilah aman kanan ya kakinya semoga masih tetap aman ya Bung Edwin ya ya Nesta lagi kita lihat masih Nesta melebar kesihkanan Ricky Subakja lagi ada kurus di kanan ada kurus di kanan Hai baik sekali Gustavo lebar kali ini kepada kurniawan kayaknya kalau manggil kurus udah nggak kurus lagi soalnya nah ini dia Ayo kurniawan butuh support Oke datang Gustavo masih Gustavo Cena kirimkan umpan mendatar kali ini kita lihat Oh baik sekali dan Budi ya akhirnya masuk ke bolanya Budi Sudarsono udah nggak penasaran lagi malam akhirnya ada satu goal yang diciptakan kembali oleh tim hijau yang merubah di papan skor menjadi 53 mengejar lagi nih Oh pemain 01 bersiap untuk menggantikan pemain nomor tujuh ya tapi juga menarik ya kalau kita lihat bagaimana jadi ada tujuh yang keluar ada tujuh yang masuk tim pingin kan udah unggul tapi tetap menyerang ya tetap mau menyerang gitu ya karena memang mereka bermain lepas ya jadi inginnya senang-senang aja Sergio van Dijk bersiap kirimkan umpan masih bisa di halus ya oleh Nestor Hai kali kita lihat uh sangat berani rupanya hati-hati bermain bola di bawah langsung dihalau jauh kedepan kita lihat apa yang terjadi Oh udah selesai rupanya selamat buat tim yang berwarna pink yang warnanya pink ya Natasha iya congratulations laga kali ini dibenarkan oleh tim John Terry dengan skor akhir 53 Wow nggak kerasa banget ya Bang Edwin ya kalau misalkan fun football kayak gini 30 menit Yes sekali lagi selamat buat tim yang berwarna pink ingat ya ini nggak serius lah cuma main-main tuh seru-seruan seru-seruan tuh tadi kita bisa kita melihat ya Bung Edwin bagaimana pemain-pemain Hai sapa-sapaan salam-salaman dulu kita mau wawancara Anesta dan Oh adu penalti dulu rupanya Oke adu penalti dulu tadi kita ada penyelesaian yang sama ya adu penalti dulu tadi ya Akan lanjut lagi di adu tendangan penalti, ada berapa orang ya tendangan penalti ya? Lima atau tujuh ya? Ya, kita akan menunggu akan ada berapa orang yang akan melakukan tendangan penalti. Pak Haji, sehat selalu. Ada tujuh? Oke, nampaknya akan diturunkan tujuh orang dari masyarakat. Berarti ini aturannya sebenarnya bingung dari mana, tapi gak apa-apa. Tujuh lawan tujuh, tendangan adu penalti ya? Ya, ini akan menjadi penutup tentunya ya. Yaitu tendangan penalti dari tujuh pemain dari masing-masing tim. Ayo dipilih. Dipilih, dipilih. Tim hijau dan tim pink, tujuh pemain untuk melakukan tendangan penalti. Ayo, siapa aja ini? Siapa, siapa? Ayo, tendangan penalti. Tujuh orang, tujuh orang. Mungkin kalau yang tadi udah tendangan penalti, gak usah lagi ya, Bung Edwin ya? Iya. Udah cukup ya, yang pertama tadi ya? Wih, tapi supporter masih memberikan semangat tuh, Bung Edwin. Masih pada nyanyi-nyanyi, keren banget. Nyanyian kepada Nesta dan John Terry. Yes, betul sekali. Kita bersiap dulu tim siapa yang pertama nih. Coba kita cek dulu ya, Nat ya. Oh, keepernya John Terry kayaknya ini. Oh iya, John Terry sekarang yang malah menjadi keeper, Bung Edwin, keren banget. Keepernya John Terry yang nendang Nesta. Nesta melawan John Terry. Kita lihat sama-sama ya. Oh, no, 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 listen, listen to me. Bersiap kali ini. Ayo, Alessandro Nesta. Oke, kita akan melihat Alessandro Nesta bersiap untuk bangkalan tendangan penalti. Sudah bersiap kali ini Alessandro Nesta dengan ancang-ancangnya sama-sama kita lihat ya, Bung Edwin. Saya gak tahu nih, gimana dong? Seru ini, ini dia. Alessandro Nesta sudah bersiap di sana. Oh, baik sekali karena membuat John Terry mati langka. Memang kalau penalti itu yang penting deket-deket pojok-pojok aja, Nat. Oh, itu safe ya? Aman ya? Itu biasanya masuk, di luar jangkauan penjaga gawang. Cuma, masalahnya ngarahin ke pojok juga gak gampang gitu ya. Jadi, butuh skill khusus ya. Butuh ketenangan, butuh keberuntungan juga. Iya, nah kalau tadi kita melihat bagaimana Nesta melakukan tendangan penalti, sekarang sebaliknya nih. Kita akan melihat bagaimana John Terry yang akan... Ayo mana fansnya John Terry? Kita kasih semangat kali ini. Oh, ada dua penjaga uangnya. Oh, dua, oke. Iya, challenge ya. Masih bisa masuk, ternyata. Harus diulang kayaknya sama Wasit. Ditiup, ditiup sama Wasitnya. Ditiup. Ternyata begitu tidak boleh kali, Bunga Nguin. Ternyata. Tidak boleh ya, tetap harus satu, satu goalkeeper yang mengamankan gawang gitu ya. Jadi, berarti tadi sebenarnya cuma main-main aja kayaknya, berarti sekarang sebelah-sebelahnya nembak. Iya, tadi berarti pemanasan dulu ya, Bunga Nguin. Iya, tadi pemanasan, sekarang diulang. Oke, penendang pertama dari tim Pink, John Terry ya, nanti. Betul. Ini baru yang serius nih ya, sebelah semenang akan melakukan tendangan, dan ini juga. John Terry! Go! Masuk! John Terry. John Terry kayaknya serius banget ya, ambil tendangannya. Padahal dia bercanda aja masuk sebenarnya. Bercanda. Merem aja kayaknya masuk ya, Bunga Nguin ya. Dia bercanda aja masuk, ngapain dia serius tadi ya. Oke. Coba kita lihat lagi, kali ini Ade Govinda. Ade, biasa main gitar ya, kita lihat. Bisa gak Ade Govinda? Ayo! Bersiap kali ini! Weee! Keren! Berarti jersey-nya gak jadi kita ambil dong. Iya, gimana nih Bunga Nguin? Nanti kita ke rumahnya aja lah. Nanti kita berkunjung aja ya? Yes. Oke, sekarang ini dia pemain favorit saya. Momor Junior. Iya. Momor Junior. Kita lihat. Bisa gak John Terry? Oh! Iya, iya, iya. Baik sekali gerakan tipu tadi ya. Berikutnya, siapa lagi dari tim yang warnanya pink nomor 7? Nomor 7, nomor 7 ada 2. Iya. Ini dia nomor 7 kedua nih berarti ya, dari tim pink yang akan melakukan tendangan penalti. Ayo! Udah berapa skornya netanya? Sampai lupa juga kita ngitung nih. Kasihkan juga nih kita Bung. Iya! Weee! Tadi sempat terbaca tuh Bung Edwin ya. Iya, itu sudah luar biasa tadi bagaimana penjaga uang menebak arah tendangan, tapi memang tendangannya keras ya. Nah, jadi tetap masuk ke dalam. Nah, sekarang digantikan nih keepernya. Sekarang si Ricky Subagya. Oke. Penjaga gawang wanita kali ini Bung Edwin. Oh, ayo Ricky. Mainnya pelan aja. Wuuu! Wuuu! Iya, 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 iya. Gak tega kayaknya. Gak tega ini. Karena perempuan ini. Jangan dong. Coba kamu nanti. Ako ya. Pasti semuanya di atas bolanya. Kau bolak langit semua gitu ya Bang Edwin ya. Kembali kita lihat siapa yang akan ngambil kali ini nomor punggung 9. Iya. Masuk gak deh kira-kira. Kita akan lihat ya ini keepernya memang jago nih yang baju biru nih. Iya. Oke. Ada yang membaca. Ayo. Oh, baik sekali. Tertipu ya. Tertipu, betul, 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 betul. Dan sekarang kita, iya, satu pemain dari tim hijau. Timnya Nesta yang akan kembali melakukan tendangan penalti. Kembali kita lihat tim hijau bersiap lagi. Pokoknya kalau udah semua diulang aja gak apa-apa, sampai besok kita gak apa-apa juga. Iya, kita rela kok. Karena kan seru juga nontonnya ya Bang Edwin. Iya, ancang-ancang dia. Oh, itu tadi yang Bang Edwin bilang tuh ya. Iya. Yang bola-bola yang sebetulnya sulit untuk. Diarahin pokoknya kalau gak di pojok-pojok aja. Antara kanan, kiri, atas atau bawah. Oke. Karena sudah ada penelitian ya. Karena biasanya di area-area itu keeper sulit menjangkau ya. Tapi gak gampang arahin ya masalahnya. Jadi tadi golnya keren tuh ya Bang ya. Golnya ya lumayan. Ini Rafa Maitimo ya. Apakah ada trik yang akan diperlihatkan oleh Rafa Maitimo? Kita akan lihat. Rafa. Oh, gol. Dia taruh ya, bolanya dia taruh gitu. Dia placing. Oke, sekarang. Siapa lagi? Mustikiana. Dari tim hijau. Iya. Oh, ini sama-sama wanita nih, Bang Edwin. Yes. Ya, penjaga gawangnya dan juga yang akan melakukan tendangan penalti. Mustikiana. Mustikiana. Ayo, Mustikiana. Tadi kirain Mustika, ternyata Mustikiana ya. Ayo, Mustikiana. Bersiap kali ini. Tendangan. Oh. Masih bisa. Bisa ditahan ya. Entah tadi nendang atau latihan pasing dengan penjaga gawang ya, gak tahu juga sih. Yang jelas, baik sekali antisipasi yang dilakukan oleh penjaga gawang. Dari tim pink. Nah, sekarang. Pandai. Pandai. Kita lihat. Oh. Go. Pelan. Pelan, santai itu tadi ya. Pelan tapi masuk ya. Iya. Pelan-pelan aja gitu. Awas ya, nanti kita ngobrol aja jadi yang lain. Bahaya nih. Aduh. Oke, next. Ini gak ada yang mau nendang? Oh, ada. Ada, ada. Berdiskusi dulu, berdiskusi. Budi Piton. Wah, ular ya. Iya. Keren banget nih. Budi Piton, Budi Sudarsono. Dia dulu sering main di left wing. Kita lihat. Wih. Wow. Hebat. Luar biasa Budi Piton. Ancang-ancangnya cuma setengah kaki tadi. Iya ya. Kali ini. Timping yang akan gak balik menendang. Ini timping, kaos kakinya, pingnya beda juga ya. Coba kita lihat dulu. Ouch. Wih. Baik sekali tadi penjaga gawang yang luar biasa. Mampu menepis tendangan pemain bernomor punggung 26. Kayaknya yang legend-legend males nendang nih. Kecuali Budi tadi. Yang yang legend-legend belakangan nih kali. Iya. Kita lihat lagi. Satu tendangan. Baik sekali. Terbaca. Coba nah, tadi kamu lihat ya. Itu penjaga gawangnya dia udah bisa nebak loh. Bolanya ke arah mana. Luar biasa loh. Betul. Keren ya. Keren banget. Hebat. Keren banget. Sekarang siapa ini? Gak ada nomornya. Iya. Si L mungkin ya. Timping ini ya. Iya, kayaknya si L ya. Kita lihat. Oke. Bersiap. Ayo. Dia sering latihan tendangan penalti kalau di rumah katanya. Wih, selebrasi tadi Bung Edwin. Nihat ya, kita lihat bersama selebrasinya tuh ya. Selanjutnya, pemain. Ini pemain terbaik di tim hijau di babak yang pertama ya. Gustavo Cena dengan tingkat akurasi passing suksesnya 90%. Wih, nyari sempurna tuh berarti ya. Ada statistik juga. Jarang salah dia. Sekarang tendangan penalti. Kita lihat. Gustavo Cena dia taruh. Santai. Justru yang santai keeper gak ngebaca tuh Bung Edwin. Karena jauh, jauh. Karena jauh ya. Bolanya jauh. Oke. Sekarang kita, yes. Kita lupa ngitung skornya nih. Iya. Coba kamu ingat gak? Berapa-berapa. Saya juga lupa. Kasihkan Natasha gini nih kalau ngeliat. Iya. Gak masuk dua kali dia crossbar challenge. Bener. Tadi Bung. Mas, ini penalti ya mas? Siapa lagi sekarang? Maman. Maman center back di Piala FF 2010. Kita lihat bagaimana tendangan penaltinya nih Bung Edwin ya. Iya. Maman kalau gagal push up seribu kali. Kita lihat. Iya. Mas. Dia cuma naruh-naruh doang nih. Goal. Sekarang pemain bernomor punggung 0-1. 0-1. Bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Skornya lupa. Kita ambil skor ini aja deh Bung Edwin. Pokoknya skornya. Wow. Saya gak lihat lagi tadi kenapa tuh Bung Edwin. Iya. Dia mau bagi bola ke penonton. Oke dan itu merupakan pemain terakhir ya yang melakukan tendangan penalti dari timping gitu ya. Oke kita mau interview John Terry dan Alessandro Nesta ya. Iya betul sekali. Seru ya Bung Edwin ya. Aduh penaltinya ya. Kita akan ngobrol sedikit tentunya dengan Nesta dan juga Terry. Gimana sih kesan dan pesannya ya bermain selama kurang lebih. Tentas yang nanya saya yang coba translate aja. Wih keren karena Bung Edwin bahasa Inggrisnya terlalu keren sehingga bingung mau ngomong apa. Sehingga translate aja gitu kan. Mana? Kita cari dulu ya Terry dan juga Nesta. Kita akan masuk untuk kita wawancara sedikit nih. Ini harus ada yang fotoin kita nih Bung Edwin. Iya ini dia support dari para penonton yang ada di stadion. Kita lihat. Oke John Terry sedang menghampiri para fansnya. Menyapa langsung para fansnya dilempari jersey. Bung Edwin ini nampaknya meminta tarah tangan ya. Apa ingin memberikan sambutan kepada fansnya. Saya pikir ini salah satu yang humble ya. Betul. Yang dilakukan oleh John Terry. Sangat sangat sangat. Tapi jangan terlalu dekat juga. Kenapa? Tetap harus ada protokolernya ya. Oh iya protokol yang dijaga juga tentunya ya. Tapi inilah. Lihat tuh Bung. Itu bagaimana supporter meleparkan jersey dan ditarah tangan ini langsung ya. Yes. Tuh keren banget. Luar biasa John Terry yang masih mau menyapa fans Chelsea. Oke keamanan sudah datang supaya jangan terlalu dekat. Karena tetap harus memperhatikan keamanan dari John Terry dan juga Alessandro Nesta. Selain ada John Terry tentunya juga ada Nesta ya Bung Edwin ya. Yang juga menyapa para fansnya yang hidup di tribun. Ya ada kenang-kenangan ya dari Alessandro Nesta dan juga John Terry yang melemparkan. Sepatu bahkan dilempar ya Nat ya. Iya. Jadi memang ini yang dapat bisa gak tidur tujuh hari tujuh malam. Iya. Ini udah hitungannya udah pokoknya laki-lakian ya. Wah seneng banget mereka. Seneng banget. Menurut Bung Edwin ini sepatunya cuma satu atau dua-duanya dilempar? Kayaknya satu-satu deh. Satu-satu gitu. Iya. Soalnya kalau dua-duanya dilempar yang dapat juga pasti beda orangnya. Iya. Jadi emang untuk dipajang gitu ya sebagai kenang-kenangan. Oke. Mungkin sudah bisa dibawa kemari John Terry dan Alessandro Nesta. Mereka sudah ada mic-nya belum ya? Oke. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo. Halo. Halo Nesta. Apa khabar? Apa khabar setelah match? Aku sakit. Sakit? Kamu masih sakit? Sorry for the performance. I'm getting older, but I have my passion. Of course. Thank you so much everybody for your passion, for your support. I love this country because I feel you watch our games. Serie A, Milan fans everywhere. Thank you so much. And what about you Terry? How is the match? How are you feeling right now? Incredible feeling. It's good to play football again. And it's nice to see so many Chelsea fans here. So thank you everybody for coming out. Keep supporting Chelsea and hopefully we can win some trophies soon. Yeah, that's amazing. A lot of supporters came here for you guys to watch you and we had a lot of fun. I hope you guys also had a lot of fun for sure. Oh yeah, the World Cup is around the corner. Is there any team that you support? England, of course. How far England will go in this World Cup, do you think, Terry? Well, I'm obviously supporting England. I think, I do believe England can win it. I think there's a lot of very good teams there. If I was to pick one team, it would be Brazil. Brazil would be my team. Oh, okay. Brazil, England. What about you, Nesta? Unfortunately, Italy cannot make it yet in this World Cup. Maybe, maybe. Maybe. I don't know. Maybe we have a chance at the last minute. Last minute chance. Who knows? We are waiting for something. For me, France. France? France is a good team. How far France will go? During this World Cup. Can win. For me, can win. Okay, that's amazing. Too fast. Okay. Oh yeah, okay. Maybe you can say thank you, Indonesia. A big thank you for me, to everyone in Indonesia and to Kato for having us. We've had a fantastic time. We enjoyed the game and hopefully we can come back soon. Thank you. Thank you, guys. See you soon. Next time. But next time we don't play. Just we eat something together. Manager, manager, manager. Thank you, guys. Thank you. Good night. Thank you, John. Alessandro, please. John. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!